Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Kali ini kita lanjutkan tutorial kita tentang seri kanva kita masuk sudah seri kanva nomor 10 kita akan membahas bagaimana cara membuat ucapan ramadhan hanya dengan hp menggunakan kanva sekarang coba perhatikan contoh ucapan ramadhan yang hanya menggunakan hp yaitu dengan menggunakan aplikasi kanva contoh ucapan ramadhan yang hanya kita buat menggunakan hp melalui aplikasi kanva ini adalah contoh yang kedua ini juga menggunakan hp ini adalah contoh yang ketiga ini juga menggunakan hp dan ini adalah contoh yang keempat nah selanjutnya mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara membuat ucapan ramadhan yang cukup menggunakan hp melalui aplikasi kanva saya sudah membuka aplikasi kanva di hp android kalau di hp anda belum terdapat aplikasi kanva maka silakan di download dulu cari di playstore untuk yang android cari di appstore untuk yang iphone untuk membuat desain baru kita tap saja icon plus kita bisa membuat ukuran khusus atau mengambil dari ukuran-ukuran yang sudah ada misalkan saya mengambil dari ukuran khusus kita tap saja ini misalkan pixelnya 1500 x 1500 kemudian tap desain baru ini kebesaran nah 1500 x 1500 kemudian buat desain baru setelah itu kita tambahkan gambar dan teks tentu gambar yang sesuai dan teks yang sesuai untuk menambahkan gambar maka kita pilih kita tap icon plus sebelum gambar kita bisa juga meletakkan latar dulu tap icon plus kemudian tap latar latar ini bisa kita pilih sesuai selera kita misalkan kita pilih warna hijau nah ini latarnya sudah muncul warna hijau setelah itu kita berikan gambar klik lagi eh tab lagi plus klik elemen ya jangan klik foto elemen saja apa beda foto dan elemen saya sudah pernah menjelaskan kalau foto ini adalah gambar yang diambil dari kamera tapi kalau elemen ini gambar diambil dari sketch saya klik saja elemen nah untuk gambar ya sesuai untuk ucapan ramadhan itu adalah gambar masjid ketik saja masjid masjid kemudian tap tombol pencarian oh salah ini bukan masjid tapi masjid oke saya perbaiki masjid ya nah ini sudah tersedia gambar-gambar masjid mana yang kita ambil tentu sesuai dengan selera kita inilah kelebihan kanva itu aset-aset berupa gambar seperti ini lengkap tinggal kita ketik kata kuncinya maka akan muncul yang akan kita cari kalau kita scroll naik turun kalau kita pilih masjid yang menurut kita bagus nah saya pilih yang ini ya misalkan ya oke tab yang ini nah besarkan sesuai dengan selera kita iya sampai disini ya nah setelah itu baru kita berikan gambar kita atau foto kita klik lagi tab klik unggahan kita mengunggah foto di klik ini unggahan media ya tapi kalau kita sudah punya foto maka kita tinggal ambil anggap kita sebelum punya foto ya maka klik tab unggah media nah disini ada foto-foto yang bisa kita unggah nah misalkan saya mengunggah foto ini ya oke saya tab saja kemudian tab buka nah ini sedang mengunggah perhatikan nah setelah itu kita tab lagi nah maka sudah masuk nah gambarnya ini masih ada latarnya latarnya atau backgroundnya bisa kita hapus klik efek nah kemudian nah kemudian background remover perlu kita tahu bahwa menu background remover ini hanya ada di kanva edisi pro nah kalau anda belum punya kanva edisi pro maka anda bisa menggunakan akun belajar.id untuk mengakses secara gratis kanva pro tutorialnya bisa anda cari di channel saya bagaimana cara menghilangkan latar tinggal kita tab sekali menu background remover kita tunggu beberapa saat ini proses untuk menghilangkan background atau menghilangkan latar nah sudah latar sudah hilang tinggal kita besarkan sesuai dengan selera kita nah sampai disini misalkan ya nah nah setelah itu kita berikan teks tab tanda plus kemudian tab teks tab tambahkan judul nah ini hurufnya lt maraton ini bisa kita ganti dulu hurufnya tab jenis huruf ini ya tab ini yang lt maraton ini jenis huruf tab saja nah sekarang pilih jenis hurufnya ini karena penuasa ramadhan maka saya pilih teks yang judulnya ramadhan karim ini yang aslinya belum tidak ada font seperti ini ya tapi kita bisa mengunggah sendiri teks yang namanya ramadhan karim tapi ini khusus kanva pro tab saja nah sekarang tinggal kita ketik selamat selamat me menu naikkan ibadah ramadhan silahkan ya 144 2 hijriah nah kita tarik ke atas jarak spasi antar baris ini bisa kita atur kita kita renggangkan atau kita rapatkan caranya cari menu yang namanya ini ya ya mengatur jarak ini kurangi sehingga lebih rapat perhatikan ya sampai sini tutup lagi setelah itu kita bisa memberikan latar khusus khusus dan gambar khusus ya latar khusus ini biasanya berupa pola kalau gambar khusus biasanya berupa kayak lampu-lampu yang disebut dengan lampu ramadhan ya oke saya cari aja lampu ramadhan ya saya klik tab kemudian klik lagi elemen ketik lampu ramadhan nah ini lampu ramadhan ya nah ini lampu ramadhan ya beberapa macam jenis lampu ramadhan yang bisa kita ambil siap pakai lagi-lagi ini kelebihan kanva aset apapun tinggal ketik kata kunci maka muncul oke saya coba pilih yang yang mana ya oke pilih pilih yang ini misalkan oke pilih yang ini atur misalkan nah nah sekarang lampu ramadhan ini menutupi foto kita maka caranya kita taruh di belakang foto nah sini ada menu posisi tab posisi kemudian tab mundur nah sekarang sudah berada di belakang di belakang foto kita ya nah sekarang teksnya ini agak kurang jelas karena campur dengan gambar lampu tadi ya teksnya ini bisa kita tajemkan dengan memberi efek ya dengan memberi efek di sini ada efek ya nah ini ada efek kita klik dulu teksnya kemudian cari menu efek nah ini efek ya tab saja efek nah kemudian klik timbul eh tab timbul ya tekan agak lama nah ini nah ini fokuskan eh maksimal sampai 100 kalau kurang besar bisa kita besarkan lagi nah sampai di sini iya oke tutup lagi nah sekarang sudah jadi ya sudah ada foto kita ada gambar masjid ada lampu ramadhan dan juga ada tulisan teks yang bernuasa ramadhan dan ini sudah sudah selesai tinggal kita unduh ya unduh klik ini ya anak panah kebawah kita tunggu beberapa saat nanti bisa kita simpan atau bisa kita share ke sosial media ke WA ke telegram di di grup atau di teman kita ini masih menyiapkan desain ya kita tunggu beberapa saat nah sekarang masuk ke WA ya nanti langsung kita kirim ke WA tab WA misalkan cari WA teman kita nah ini ya kita tunggu kemudian kita klik kirim ini ada keterangan bisa kita hapus ini keterangannya bisa kita hapus dulu ya nah baru tap tombol kirim nah sudah berhasil kita kirim ke teman kita oke sampai disini mudah-mudahan menurut saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih